Desa Karangpatihan merupakan desa yang terletak di bagian barat Kabupaten Pondorogo, tepatnya berada di Kecamatan Balong. Desa ini terletak cukup jauh dari pusat kota Pondorogo, yaitu berada di kaki gunung dengan struktur tanah kering dan tandus karena memiliki kandungan kapur yang cukup tinggi. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di desa Karangpatihan adalah sebagai petani. Akan tetapi, dampak dari buruknya kondisi geografis tersebut adalah ketersediaan air bersih yang berlanjut pada hasil bumi yang kurang baik setiap tahunnya. Mayoritas masyarakat mengetahui desa tersebut sebagai desa terpencil dengan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Di desa ini juga terkena keberadaan para tunagrahita, sehingga desa Karangpatihan dikenal dengan julukan Kampung Idiot. Sineritas perangkat bersama warga desa berhasil berubah pandangan rendah kepada desa Karangpatihan. Dari tahun ke tahun, perangkat desa terus memberdayakan para tunagrahita untuk produktif, salah satunya dalam pembuatan batik ciprat khas Karangpatihan. Hebatnya, desa Karangpatihan memiliki rumah harapan bersama para poluntirnya untuk mengayomi serta menaungi para tunagrahita di desa tersebut. Pembuatan batik ciprat ini biasanya dilakukan setiap satu hingga dua minggu sekali dengan melibatkan para tunagrahita dengan didampingi oleh tenaga ahli. Batik ciprat khas Karangpatihan sudah cukup terkenal dan tidak jarang mereka menerima pesanan dari berbagai stakeholder ataupun pengunjung. Batik ciprat Karangpatihan telah merambah ke skala nasional. Bahkan, bertepatan dengan kegiatan KKN ini, Batik ciprat Karangpatihan turut berpartisipasi dalam fashion show rangkaian Glebok Surau Kabupaten Pororogo yaitu dalam event Hose Kestra 2022 yang sangat meriah. Proses pembuatan batik tak lepas dari kebutuhan akan air bersih. Berdasarkan potensi serta kebutuhan masyarakat desa Karangpatihan, tim KKN mengangkat judul Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita melalui teknologi pompa air berbasis cel-surya sebagai upaya pemenuhan air bersih masyarakat Karangpatihan Kejamatan Balong, Kabupaten Pororogo sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi 10 November di Desa Karangpatihan, Kejamatan Balong, Kabupaten Pororogo dibuka pada tanggal 20 Juni 2022 yang bertempat di Balai Desa Karangpatihan. Acara pembukaan ini turut dihadiri oleh Kepala Desa Karangpatihan yaitu Bapak Eko Mulyadi diikuti dengan perangkat serta warga desa setempat. Pompa air berbasis cel-surya dibilih menjadi topik utama dikarenakan cel-surya merupakan teknologi terbarukan yang ramah lingkungan serta dapat membantu mengurangi pengeluaran listrik masyarakat. Penempatan cel-surya ini berada di Rumah Harapan sebagai sentral pembuatan batik ciprat Karangpatihan. Setelah melakukan survei dan perhitungan, tim KKN memutuskan menggunakan 2 panel surya dengan kapasitas 300 WP dan inverter dengan kapasitas 1.100 WP. Sistem yang digunakan adalah sistem on-grid. Sistem ini dapat bekerja jika terkoneksi dengan grid atau PLN. Listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan secara langsung disalurkan ke beban tanpa menggunakan baterai. Permasalahan selanjutnya yaitu bidang pertanian. Pelatihan pupuk organik cair yang diikuti oleh kelompok tani di Desa Karangpatihan dipilih oleh tim KKN menjadi salah satu solusi untuk permasalahan ini. Program ini bertujuan agar pertani Desa Karangpatihan dapat membuat dan menggunakan pupuk organik cair sebagai alternatif NBK dengan bahan dasar gedebuk pisang sebagai upaya untuk mendapatkan pupuk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Setelah menunggu proses fermentasi selama kurang lebih 2 pekan, tim KKN mendampingi kelompok tani dalam pengaplikasian pupuk organik cair di sawah milik salah satu anggota kelompok tani. Perhatian tim KKN tak berhenti di situ. Banyaknya masyarakat Tuna Gerahita juga turut mencuri perhatian tim KKN. Oleh karena itu, tim KKN juga turut membantu volunteer rumah harapan dalam penyaluran bakti sosial kepada masyarakat Tuna Gerahita di seluruh pelosok Desa Karangpatihan. Sehingga tim KKN bisa bertemu dan melihat secara langsung kondisi masyarakat Tuna Gerahita Desa Karangpatihan. Hidup berlampingan dengan masyarakat tak lengkap jika tidak turut menternjun langsung dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Tim KKN pun turut terjun langsung ke masyarakat dengan melakukan kegiatan Jumat Bersih di empat masjid musola yang ada di Desa Karangpatihan serta ikut membantu dalam kerja bakti sekolah. Luasnya wilayah Desa Karangpatihan diimbangi dengan tersebarnya lembaga pendidikan prasekolah dasar baik jadi pemerintah maupun swasta. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tim KKN menjadi empat kelompok. Turut membantu dalam kegiatan mengajar di PAUD dan TK setempat. Tak hanya itu, tim KKN juga turut memberiahkan awal tahun pelajaran baru dengan mengadakan lomba antar TK dan PAUD sehingga terjalin komunikasi yang baik antara tim KKN, stakeholder, dan juga masyarakat setempat. Acara ini digelar dengan meriah pada tanggal 14 Juli 2022 di lapangan Desa Karangpatihan dan diikuti oleh seluruh TK dan PAUD Desa Karangpatihan. Tanggal 28 Juli 2022 merupakan penghujung rangkaian kegiatan KKN di mana diadakannya pelatihan mengenai alat pompa air berbasis sel surya dan dilanjutkan dengan acara syukuran penutupan KKN di Desa Karangpatihan, Balong pada malam harinya. Penutupan KKN dihadiri oleh dosen pembimbing, Bapak, Mas Huri, dan beberapa masyarakat serta stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan KKN ini. Penutupan KKN ditandai dengan pemotongan tumpeng serta penyerahan secara syubolis pompa air berbasis sel surya dari tim KKN kepada perwakilan pengurus rumah harapan sebagai bukti telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Karangpatihan, Kecematan Balong, PONOROGO. Tim KKN juga memberikan cindera mata dengan harapan agar dapat diingat dan terjalinnya silaturhami hingga kapanpun. Tim KKN juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat dalam KKN PM Wunker ITS 2022. KKN Bedia, Bisa Jaya Adeli! KKN Bedia, Bisa Jaya Adeli! KKN Bedia, Bisa Jaya Adeli! Terima kasih.